Bahwa meskipun seolah-olah nanti Tuhan mengizinkan saya bertindak kantor, itu justru akan lebih mempermudah penyelesaian masalah-masalah yang dihasilkan. Karena memang dalam pengalaman saya selama satu setengah tahun ini, melihat bahwa memang hampir 60-65 persen persoalan Jakarta ini adalah yang tegang peranan justru pemerintah pusat. Saya berikan contoh, saya berikan contoh 13 sungai besar yang ada di Jakarta, yang berasal dari atas, dari Boko dan lain-lain menuju ke Jakarta, 13 sungai itu semuanya kepenangan pemerintah pusat. Dan di 13 sungai inilah 90 persen air itu mengalir dan menjadikan masalah di Jakarta. Saya tidak bisa sebagai gubernur DKI, ngomong di Gokor, meminta-minta di Gokor, tidak bisa. Atau apalagi memutuskan sesuatu yang di wilayah atas, tidak mungkin. Juga masalah transportasi tidak mungkin. Sebagai contoh, sampai sekarang saja kita sudah meminta yang namanya Jabodetabek Transport Autority, Otoritas Transport Jabodetabek, dari Pemerintah Pusat. Supaya ada koneksi, nanti monorail MRT, dari Bekasi, dari Pangerang, dari Bogor, sampai 15 tahun belum selesai. Ini fakta yang harus saya sampaikan. Ini fakta yang tidak mengerti. Karena saya tidak berada di posisi di Pemerintah Pusat. Ini yang persoalan seperti ini yang saya kira masalah banjir, masalah kemacetan. Sekali lagi memang hampir 65% berada di...